Ini tinggal kita hancurkan seperti ini Kita taruh di Kembali lagi di channel rumah kebun organik Bersama saya Julianto Samosir Hari ini Saya akan membahas Kulit telur Kira-kira Kulit telur apa saja yang bisa Ini yang paling banyak ditanyakan Jadi simak terus video ini sampai selesai Jangan di skip Supaya mendapatkan informasi Sepenuhnya Kita langsung saja Pertanyaan yang paling banyak Masuk yang pertama adalah Jenis telur yang di Atau yang boleh dipakai Jawabannya adalah Semua jenis telur bisa dipakai Jadi tidak hanya jenis telur Tertentu ya seperti Yang ada di samping saya ini Tetapi bisa telur ayam kampung Bisa angsa Telur bebek Atau telur puyuh sekalipun Bisa dipakai Jadi jawabannya Semua jenis telur Kedua Pertanyaan yang banyak juga Apakah Telur yang sudah direbus Itu kulitnya bisa dipakai Jawabannya Bisa ya Bahkan sebenarnya Sisa air rebusan Telur itu Kita bisa langsung gunakan juga Seperti POC jadinya fungsinya Karena waktu kita memasaknya Atau kita merebusnya itu Kandungan yang ada di dalam telur itu juga keluar Kandungan kalsiumnya Jadi kita bisa langsung Aplikasikan ke tanaman kita Tetapi Jangan diaplikasikan pada saat Airnya masih panas Jadi diaplikasikan Kalau sudah airnya sudah dingin Nah itu kita bisa langsung Aplikasikan ke tanaman kita Dikocorkan ya Dan kulitnya kita bisa tetap Pakai Ya seperti itu Pertanyaan ketiga Yang paling banyak juga Bang itu telurnya dicuci dulu Atau bisa langsung di Jemur Ini tergantung selera Kalau saya biasanya Tidak perlu dicuci Jadi seperti ini kan Setiap masak selesai Ini kita langsung taruh di tempat ini Dan setelah itu nanti kan kering dia Terkena sinar matahari Jadi sudah bisa langsung Ditumbuk juga Dihaluskan Jadi tidak harus dicuci Tetapi kalau ada orang yang Atau bapak ibu yang Tidak suka bau amisnya Itu bisa dicuci dulu Tidak apa-apa Jadi itu jawabannya Dicuci dulu atau tidak Nah Pemakaiannya Yang paling baik itu kapan Ya ini kapan saja Ini bisa dipakai Bisa dicampur pada saat Mulai dari pembuatan media tanam Itu bisa Jadi tidak dalam Kondisi tanaman tertentu Misalnya setelah pindah tanam Dua minggu Satu bulan Itu baru kita aplikasikan Enggak Ini Bisa kita aplikasikan Mulai dari pencampuran media tanam Enggak apa-apa Ya Dan berikutnya Adalah Pertanyaan yang masuk itu adalah Apakah harus sampai halus Waktu kita tumbuk Kalau itu digunakan untuk ditabur Karena kulit telur ini juga Fungsinya kan yang saya sempat Buat juga Empat fungsi dari Atau manfaat dari kulit telur ini Itu salah satunya kan Mempercepat kembalinya pH tanah Jadi kalau tanahnya asam Ini bisa seperti pengganti dolomit ini Dolomit pertanian Jadi kita bisa tabur Nah Seberapa sering kita Menggunakannya itu Tergantung Seberapa banyak kita Punya Stok Atau Bahan baku Yang akan kita pakai Ya Jadi Kalau saya ini kan Paling satu bulan sekali Baru terkumpul segini Kita habis hampir Satu tray setengah Untuk satu bulan Biasanya Ini baru terkumpul Nanti baru ditumbuk Itu yang untuk Diaplikasikan sebagai pupuk Nah penumbukannya itu pun Dia ada yang halus Ada juga yang agak kasar Dan Ada juga dia hanya Diremek-remek gini ya Terus ditaruh gitu aja Bisa menjadi Media semai ya Jadi biasanya kita Kalau menggunakan polybag Atau menggunakan plastik Yang bungkus es krim biasanya Nah ini kita bisa gantikan juga Sebagai alternatif untuk Sebagai media semai Keunggulannya dia adalah Waktu misalnya Benih sudah siap Untuk dipindah tanam Atau dipindahkan ke lahan Yang lebih besar Kita tidak perlu mencabutnya lagi Ya Jadi Ini tinggal kita Hancurkan seperti ini Ya Dihancurkan Dan kita Tanam Jadi resiko tanamannya Stress Sangat sedikit Ya Yang berikutnya adalah Bisa sebagai pengendali hama Hama apa yang bisa dikendalikan Yaitu Bekicot Ya Yang biasanya Ada yang mengeluh Tanaman saya diserang oleh Bekicot Nah kita bisa menggunakan Telur ayam ini Ya Tentunya setelah kita Hancurkan Terlebih dahulu Kita taruh di Seputaran media tanam ini Ya Jadi kita Buat seperti ini Tidak harus menggunakan tangan Terbuka seperti ini Kalau bapak ibu Ragu ya Bisa menggunakan Sarung tangan Atau dihancurkan dengan batu Terlebih dahulu Ya Kenapa Dia bisa menghindari Atau Mencegah Bekicot datang Karena apa Karena bagian dari Sisi Pecahan Kulit telur ini Kan tajam Sedangkan Siput itu kan Dia berjalan Apa itu namanya Menjalar ya Atau Merambat Atau apa istilahnya Ya Jadi kalau kena Kulitnya yang tajam ini Dia akan Biasanya Bisa pergi Atau Menggulung sendiri ya Jadi dia tidak akan Sampai kepada Pohon tanaman kita Jadi kita Taruh di sekitaran sini Selain dia jadi Pengendali hamanya Sekaligus juga Dia menjadi Pupuk Ya Untuk Menyumbang Sumber kalsium Untuk tanaman kita Jadi seperti itu Bapak ibu Manfaatnya Jadi demikianlah Kira-kira manfaat Dari kulit telur ya Ada empat tadi Satu kita bisa Menggunakan sebagai Media semai Dan kedua Bisa menjadi Pengendali hama Khususnya bagi cot Dan yang ketiga Bisa menjadi Pupuk Ya Bubuk Untuk Tanaman kita Sebagai Penghasil Kalsium Ya Yang baik Untuk tanaman Kandungan yang ada Di kulit telur ini Sekitar 90% Mengandung kalsium Dan yang berikutnya Adalah Bisa Mengembalikan PH Tanah kita Ke Normal Apabila Tanah kita Asam ya Jadi pengganti Kapur dolomit Atau Kapur pertanian Jadi Dan saya juga Sudah coba Menjawab pertanyaan Bapak ibu Yang banyak Masuk Untuk bagian Manfaat dari Kulit telur ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan menginspirasi Kita Jadi kalau ada Limbah telur Kita tidak Membuangnya Kembali Kita bisa Simpan Kumpulkan Sebanyak Mungkin Tergantung Kita nanti Mau memanfaatkannya Untuk Apa Jangan lupa Untuk menanam Jangan lupa Untuk kita Rawat Kita panen Nikmati Dan Bahagia Sampai ketemu Kembali Bye Bye Sampai ketemu